banyak plusnya dong kalau di sini di kilang Malaysia terus ya kalau di Indonesia pabrik di Indonesia enggak enaknya gitu ya guys ya itu bedanya di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys camo jib gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat guys oke yaps kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian di IG guys ya oke tanpa berlama-lama saya sudah penasaran juga nih guys ya bagaimana perbedaan ya pabrik di Malaysia dan juga pabrik di Indonesia gitu kan ya kita akan mendengarkan apa namanya ya bisa dikatakan pembahasan dan juga pengalaman ya daripada di sini ada salah satu vlogger yaitu Mbak Nila Savitri guys ya tanpa lama-lama jom kita tengok videonya guys let's go Hai guys jadi ini aku baru aja pulang kerja ya baru sampai rumah kemerahku kondisinya agak berantakan jadi aku tuh mau cerita cerita dikit gitu guys sekarang pokoknya kilang di Malaysia itu lagi banyak yang down ya jadi banyak banget kilang di Malaysia yang melakukan pemulangan gitu guys yang kayak orang-orang lama gitu dipulangin di-end kontrakin nggak bisa nyambung soalnya lagi down kilangnya orderan juga turun sama di kilang aku ada juga orderan lagi turun lagi down juga tapi di kilang aku bedanya itu enggak enggak ngulangin karyawannya enggak ngulangin operatornya jadi masih aman malah gang aku itu ngerekrut budak baru anak-anak baru sebanyak 70 orang dan udah proses kemarin ya tanggal 5 Januari udah seleksi tapi nggak tahu terbangnya banyak kapan katanya sih nunggu orderan naik lagi gitu baru diterbangin Oke kilang-kilang di Jabil Tupi Neng banyak banget yang dipulangin ngakasih ya neges ya Oh ya konten aku tuh yang ini sekarang ini Hai aku mau kayak bukan ngebandingin sih ya tapi ini pendapat aku ya enak nggak enaknya kilang di Malaysia Indonesia dan kilang atau pembrik di Indonesia itu apa seperti apa diskriminasi nge-ngegini ya pokoknya ini pendapat aku pribadi jadi Hai mungkin pendapat orang juga lain-lain ya ini guys dari segi pandangnya aku jadi enaknya kerja di Malaysia nih apalagi kerja kilang gitu ya guys ya kayak aku ini aku disini udah lama banget ya udah berduk dan mau delapan tahun itu pokoknya aku di kodenko terus enggak pernah ke kilang lain tidak nggak ngerasain kilang daerah Pineng di daerah Johor daerah Selangor pokoknya di Kuala Lumpur apalagi enggak pernah jadi emang aku dari awal datang sampai sekarang di kilang kemudian kemelaka terus terus enaknya kejadi sini itu ya satu ada seramak ada tempat tinggal gratis ya enggak bayar gitu disediain company disediain kilang yang disitu fasilitas hotelnya seramanya juga bagus bersih lengkap disini kita disediain fasilitas yang sangat-sangat lengkap dan aku merasa nyaman tinggal di sini terus yang kedua transportasi ya pasti kebanyakan juga semua kilang ada transportasi untuk originer kan transportasi pergi kerja dan pulang kerja juga terus yang ketiga Hai soal gaji-gaji semakin lama kita disini semakin tinggi itu ya basicnya juga semakin tinggi tiap tahun ada kenaikan gaji tiap tahun ada kenaikan pokoknya banyak banget lah bonus-bonus yang dikasih dikilang ke kita gitu loh enaknya disitu jadi misal tahun pertama nih gajiannya basic kalian 1.500 ringgit nanti tahun kedua bisa jadi 1.550 ringgit tahun ketiga jadi 1.600 belum lagi nanti kalian dapat kenaikan insentif kenaikan banyaklah pokoknya ya itu yang keuntungan kayak disini ya meskipun basicnya kayak kayak di Karawang Jikanung itu masih sama ya sekitar lima juta tapi Hai mbak banyak plusnya lho kalau disini di kilang Malaysia tanya kalau di Indonesia kan kita harus bayar kontrakan lagi kos lagi terus bensin lagi harus ngeluarin Hai apa ya transportasi lagi gitu itu tuh enaknya disitu ya pokoknya satu pasta asrama disediain dua transportasi disediain tiga banyak kenaikan gaji bonus tetap tahunnya terus ya disini emang bedanya enggak ada itu tuh di duang THR doang sih ya biasanya kalau di Indonesia kan dapat THR tuh kalau lebaran di Malaysia enggak ada gitu palingan bonus tahunan kalau enggak eh apa ya di pokoknya bonus ya kalau dikirang aku tuh setahun dapat bonus dua kali di bulan Januari sama bulan Juli dan itu rata-rata bisa satu kali basic bisa dua kali basic ataupun separohnya kita tergantung income kilang kita ya kalau semakin besar ya soalnya bahwa bonusnya juga gede gitu terus enggak enaknya gak enaknya satu aja sih cuman jauh dari orangtua itu doang menurut aku ya enaknya kerja di Malaysia ya pastikan jauh dari Indonesia jauh-jauh dari kampung halaman udah ngerasa rindu pengen makan makanan ibu orangtua kan pengen makan makanan Indonesia di tepi-tipi jalan angkeringan gitu pokoknya suasana-suasana di desa kampung lah jarang banget kita rasain apalagi misal kalau pulannya cuma sedua tahun sekali tiga tahun sekali ya ampun pasti rindu berat lah sama yang di kampung terus ya kalau di Indonesia pabrik di Indonesia enggak enaknya ini gitu ya guys ya eh apa-apa serba bayar sendiri kayak kontrakan dari sendiri transportasi mungkin ada disediain ya cuman di di kontrakan atau kosan aja kali ya enggak dapet mes-mesan Hai terus Oh iya guys terus kalau di Indonesia kan kebanyakan petenya dapat makankan dari pabrik eh operatornya dapat makankan dari pabrik atau kilang kalau di Malaysia itu operatornya harus bayar sendiri-sendiri buat makan jadi kalau istirahat itu kita kadang ya kalau mau bawa bekal dari rumah ya beli gitu kalau beli di saat ini kita harus bayar jadi enggak dapat subsidi gitu loh guys enggak dapet eh istilahnya free makan dari kilang gitu itu bedanya disitu soal makanan di enggak disediain kalau di Malaysia ya enggak disediain makanan dari kilang di rumah pun sama kita makan ya sendiri-sendiri gitu terus kalau di Indonesia anaknya kan gitu ya ada dapat beli makan dari pabrik terus ada mes enggak ada mes mesnya sih cuman ada transportnya doang kan ada bis jemput antar jemput karyawannya gitu terus ya pokoknya uangnya kalau di Indonesia mah habis buat biar kosan kontrakan terus bensin ya kalau bisa naik motor ya beli bensin belum buat makan lagi jadi kalau di hitung-hitung meskipun umurnya sama lebih lebih banyak nyimpen uang atau lebih banyak nabungnya kalau kerja di kilang Indonesia itu menurut aku ya guys itu pendapat aku jadi 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 kalau kita kerja di Malaysia itu lebih banyak nabungnya daripada bekerja di Indonesia karena kalau kita istilahnya di Indonesia itu bayar kontrakan transportasi ya kan dan itu memang menjadi poin plus minusnya ya kan kerja di luar negeri kerja di negara sendiri seperti itu tapi yang terpenting adalah kita kalau menurut saya sih syukur ya apa yang yang kita dapat kan macam itulah di kan terdapat orang beda-beda jadi jangan dihujat ya ya oke itu lagi cerita-cerita aku hari ini aku mau buka puasa dulu ya soalnya aku puasa rajap ya ini bener-bener baru balik kerja dan aku pikiran buat konten ini biar ya memotivasi kalian lah kalau mau lokom Malaysia ya silahkan enggak juga nggak papa tapi ya menurut aku sih hilang atau pabrik kalau dibandingin ya hilang atau pabrik di Malaysia sama di Indonesia itu mending-mending kesininya guys meninding Malaysia nya soalnya kita bisa nyimpan uang meskipun umr sama gitu loh guys soalnya disini kita nggak biar kos-kosan nggak biar transportasi cuman bayar makan doang itu aja oke jangan lupa di like comment subscribe channel aku agar channel aku terus bergembang see you on next video bye bye selesai videonya ternyata guys ya katanya Mbak Nila ini ya lebih enak di Malaysia guys ya untuk bekerja di kilang ataupun pabrik gitu guys ya karena kenapa disana kita boleh menabung lebih banyak gitu kan kalau di Indonesia itu banyak istilahnya bayar kos-kosa dan sebagainya itu lebih banyak pengeluarannya seperti itu ya guys ya dan ini menjadi poin plus dan minusnya kalau di luar negeri itu kita bisa kerja dan bisa nabung banyak gitu kan karena disana kerjanya ya seperti itu tapi di lain sisi ya kan kita jauh dari keluarga nggak bisa menikmati ya suasana-suasana perkampungan tidak bisa menikmati halaman lah suasana apa namanya halaman kita ya kan ke tanah kelahiran kita seperti itu tapi kalau di negara sendiri ya kan kita bisa menikmati pengalaman bisa bekerja bisa nyaman seperti itu ya guys ya dan itu ya ada plus minusnya sih mungkin nabungnya nggak terlalu banyak gitu tapi kalau di negara di negara luar ataupun di luar negeri itu nabungnya lebih banyak tapi ada plus minusnya tadi ya kan ya enggak sih apalagi kalau dipikir lagi kalau di Indonesia mungkin eh apa ya transportasi untuk itu tapi kalau di luar negeri kita mau balik kampung itu pakai biaya juga loh guys ya itu perlu dihitung juga gitu kan nah seperti itu oke coba kita akan melihat komentar disini ya guys hebat adik wanita mandiri teruskan perjuanganmu aku berdoa semoga sehat selalu Alhamdulillah semoga Rizky berlimpah ruang dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi dan bisnis lainnya jangan lupa bahagia ya mbak di perantauan Malaysia konten YouTube yang menarik informatif makin sukses ya salam kenal BTW I am your new subscriber nice to see you nice to ya bener sih oke guys jangan lupa support terus ya Mbak Nila Savitri ya guys ya Nila Sari Savitri linknya di deskripsi nanti kita share juga di tab komunitas jadi teman-teman bisa langsung tengok video aja oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya gimana komentar teman-teman silahkan komen di bawah pendapat tinggi pada silahkan diutarakan ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!